Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara berbelanja online Agar aman tidak terkena modus Langkah pertama yaitu cari barang dari toko yang sudah banyak terjual barangnya Contoh kita cari daun dewa Kita cari di daftar pencarian terlaris Pilih produk yang banyak terjual dan memiliki rating bintang 5 Bintang tersebut melupakan tanda dari penilaian pembeli kepada toko tersebut Bila bintangnya 5 itu sebagai tanda yang baik Sebagai contoh coba kita pilih produk dari toko ini ya Memiliki bintang 5 dan banyak terjual Langkah kedua yaitu baca deskripsi rincian dari produk tersebut Agar tidak salah dalam memilih spek produk Langkah ketiga lihat detail penilaian tentang produk tersebut dari pembeli-pembeli sebelumnya Pastikan komentar-komentar dari pembeli sebelumnya baik Langkah keempat yaitu cat terlebih dahulu penjual sebelum melakukan order atau melakukan transaksi pembelian Dalam cat tanyakan kepada penjual apakah produk tersebut ready dan sesuai dengan spek yang kita inginkan Setelah dapat respon dari penjual dan barang tersebut ready Langkah selanjutnya yaitu langsung saja buat pesanan Setelah pesanan dibuat Tunggu beberapa hari untuk proses pengiriman barang Sampai barang yang kita pesen tersebut datang Cek di menu ini untuk melihat proses pengiriman barang yang kita pesan Selanjutnya langkah terakhir yaitu langkah ke enam Setelah barang datang Kita terima terlebih dahulu kita videokan proses pembukaan kemasan barang tersebut Agar apabila ada barang yang tidak sesuai atau rusak Ada bukti untuk bisa kita kirim ke penjual bahwa produk tersebut rusak sebelum kita terima Diupayakan saat membuka produk bagian kertas resinya jangan sampai sobek atau rusak terlebih dahulu Pastikan jumlah produk sesuai dan jenis produk sesuai dengan yang kita pesan Apabila dus kemasan produk tidak disegel Bisa kita buka dan kita lihat dalam isi dus tersebut Apakah produk yang ada di dalam dus sesuai dengan spek yang ditulis di dus Apabila dus kemasan produk tidak disegel Pastikan semuanya dalam kondisi baik Bila perlu kita tes fungsi produk tersebut Terima kasih Oke selanjutnya Oke selanjutnya bila produk semuanya sudah dicek dan sudah sesuai Bisa kita simpan terlebih dahulu videonya Tapi apabila produk tidak sesuai dengan yang kita pesan video Proses pembukaan ini bisa kita jadikan alat untuk bukti komplain kepada penjual Dan bisa kita kirim juga kepada pihak jasa online shop Seperti Shopee, Lajada, atau Bukalapak Untuk mengajukan komplainnya Agar barang bisa dikembalikan kepada penjual dan uang yang sudah kita kirim bisa dikembalikan lagi kepada kita Atau barang ditukar tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli Dan bagaimana cara komplainnya Yaitu pertama kita jangan terlebih dahulu jangan sampai mengklik tanda ini ya pesanan diterima Karena apabila tanda pesanan diterima ini diklik Maka proses transaksi ini akan dianggap sudah selesai Oke kita langsung saja untuk metode komplainnya Kita pilih cat dengan Shopee Lalu kita pilih lagi cat with live agent Lalu kita klik di bagian pembeli Setelah itu kita bisa cat secara live langsung dengan agent Shopee Disitu kita bisa sampaikan apa masalah kita Dan bisa kita kirim video bukti Bahwa barang yang kita pesan tidak sesuai Disini agent akan menjadi penengah atas masalah ini Dan agent akan menghubungi penjual Bila penjual terbukti salah Maka uang yang sudah kita bayar akan dikembalikan lagi ke kita Dan barang yang kita terima akan dikembalikan ke penjual Demikian informasi dari saya tentang 6 cara atau langkah aman saat berbelanja online Serta solusi apabila terjadi masalah saat berbelanja online Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh